Intro Permohonan pasangan calon akhir Nasution salam nafresi gugur Demikian dinyatakan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pengucapan ketetapan yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman Dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahluan pada tanggal 27 Januari 2021 Namun pemohon atau kuasa hukum tidak hadir dalam pemeriksaan pendahluan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka berdasar peraturan Mahkamah Konstitusi dalam hal pemohon atau kuasa hukum tidak hadir dalam pemeriksaan pendahluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka Mahkamah menyatakan permohonan gugur Selanjutnya, berdasar ketentuan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Mahkamah mengeluarkan ketetapan yang diucapkan dalam sidang pelindung terbuka untuk umum jika pemohon menarik kembali permohonan Mahkamah tidak berbenang mengadili atau permohonan-permohon dinyatakan gugur bahwa berdasarkan ketentuan rapat perusyaratan hakim pada tanggal 10 Februari 2021 berpendapat permohonan pemohon berdasarkan menurut hukum untuk dinyatakan gugur serta memerintahkan panitra untuk mencatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik EBRPK sebelumnya, dalam perkara perselisihan hasil pilkada Kota Medan yang dimohonkan oleh pasangan calon akhir Nasution Salaman Al-Farisi hingga waktu yang telah ditentukan walau telah dipanggil secara patut oleh Mahkamah Konstitusi pemohon tidak hadir dalam persidangan tersebut atas hal itu, Majelis Hakim Konstitusi memberitahu kepada calon pihak terkait yang hadir dalam persidangan sikap Mahkamah akan ditentukan dalam rapat perusyaratan hakim Alhamdulillah di Hamdi, MKTV News melaporkan